Intro Halo Youtube, selamat datang kembali di channel Denberjo Dan kali ini kita masih bersama Ford Focus Dan disana ada Honda City yang kita akan kita bahas nanti Ada beberapa pekerjaan Untuk kali ini kita ke Ford Focus dulu Disini juga ada beberapa yang saya rangkum jadi satu video Termasuk sebelumnya saya itu udah mengunggah atau mengupload video Tentang cara buka kapasinya Dan kali ini kita udah kebuka lalu Kita akan servis beberapa kendala yang ada di mobil Ford Focus ini Yang pertama itu disini Disini kemarin di koilnya ini banyak banget oli Disini nih di dekat-dekat koilnya ini ada oli Ya kan Dan ikuti terus untuk tau kenapa disitu bisa ada oli gitu di mobil Ford Focus Tahun 2008 dan 2009 Karena ini masuknya Ford Focus lama Sampai-sampai itu businya ya Seperti ini pecah, retak Padahal ini bukan busi murah Kalau untuk mobil Eropa sekelas Ford Focus ini Yang original itu kurang lebih ya Itu 300 ribuan Satu biji Bisa cek di toko-toko online dah Kalau untuk toko-toko off-line Agak susah ya kayaknya mencarinya Cuali di Jakarta Itu pasti banyak Dan Karena udah rusak Cover Falofnya Eh maksudnya Casket cover falofnya ini Kita ganti Dengan yang baru Karena ini udah sangat keras Dia seperti ini bentuknya Ada satu yang melingkar Mengelilingi bodi cover falofnya Dan Ada tiga biji yang Apa sih namanya Mengelilingi dia di ruang-ruang coilnya Jadi ada tiga Satu Lalu yang Itu buat busi satu Dari kiri satu Dan yang di tengah Panjang Itu untuk busi nomor dua dan tiga Jadi seperti ini bentuknya Yang ini udah menjadi sangat keras Yang seharusnya itu kan lembek Ini udah keras Jadi oli lolos Masuk ke Lubang-lubang busi Yang ada di sini Seharusnya ini lubang businya Paling parah Itu ada di lubang busi nomor empat Yang ini Disini parah banget Dan akhirnya kita ganti Termasuk juga dengan businya ini Ini busi untuk Yang ada di nomor empat ya Jadi itu udah kerendam Sampai Tengah badan Makanya ini Pengaruhnya ya Karena ini nanti dimasukkan Kenaganya drop Terus Banyak oli Makanya itu saya ganti Sekalian Dan ternyata ternyata Dan ini kita masuk ke Terot Karena kasnya juga bunyi Terot kita ganti dua-duanya Dan yang ini adalah contoh Terot yang original Dari quad focus Di badan terotnya itu Ada tulisan Pomoku Untuk quad itu Pepatnya original Pasti Pomoku Kemudian yang sebelahnya Itu ternyata udah diganti Dengan yang imitasi Kerusakannya lebih parah Bisa dilihat Tadi di video saya Mainkan Lalu kita juga akan Membenerin Weeper Weeper tank Nanti motor wasernya Itu dia bocor Ini proses kita Pemasangan Ya maaf Untuk pembongkaran Yang sebelumnya ya Jadi tadi yang video pertama Itu sebenarnya Sudah saya buka Eh maksudnya Sudah saya pasang Dan ini Pembukaannya sebelumnya Tentu sebelum membuka Kalau misalkan Sampai Merendam busi ya Lebih bagus itu Di vakum Jadi jangan sampai Ketika kita membuka busi Nanti ada oli Yang masuk ke ruang bakarnya Dan kita lanjut Ke weeper tank Dia posisinya ada disini Untuk pengisiannya Dan Weeper tanknya itu Adanya di Atas ban Gitu Beda dengan Mobil jepang Atau mobil yang lain Disini agak Agak unik lagi Disini dia dibaut Dengan kunci hel Baut kentengnya Dan posisi Weeper tanknya itu Ada di atas ban Jadi kita harus buka Apa ya Inner fender Yang namanya Atau Karet lumpur Di ban Kita harus buka dulu Karena posisinya Bener-bener ada Di atas ban Disini ada Dua baut Menggunakan Kunci L Disini satu Di atas satu Dan Ini posisi Kabel dan selang-selangnya Jadi weeper tanknya Dia Menggunakan Satu washer Itu Bisa bekerja Untuk Dua Dua Apa ya maksudnya Jadi bisa di depan Dan di belakang Weeper itu Cukup satu Motor washer Dan kebetulan Motor washer Ini pecah Jadi ketika Dimainkan Atau Water washer Bekerja Itu semburannya Pecah Disini Memang sebelumnya Sepertinya Ini udah di Dilem ya Dan Nah posisi Saya Dari toko-toko Spare Part Spot Itu Cukup Jauh Ya Mungkin Kalau kita Pakai Gojek Cepat Cukup Sejam Cuman Kali Ini Untuk Motor washer Kita Sepertinya Bisa Akali Dengan Cara Dilem Jadi Nanti Paling Kita Dilem Aja Dan Sepertinya Hasil Pengelemannya Saya Leng Saya Tutup Full Supaya Tidak Ada Kebocoran Kebocoran Lagi Lalu Kita Pasang Sampai Malam Kita Pasang Sampai 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 pemasangannya cukup cukup ribet dengan wiper tank yang sebesar itu dan dengan posisi yang yang cukup apa ya cukup aneh lah sepertinya beda dengan yang lain dan kabelnya pun harus bener-bener pas kalau nggak pas nanti dia kejepit jadi dia harus bener-bener pada posisi semulanya baru si wiper tank ini bisa kepasang dan dia cuman ditahan sama dua baut menggunakan kunci L lagi selamat menikmati selamat menikmati dan setelah dipasang ini sebenarnya sudah dites dan bagus cuman kita tidak abadikan karena posisinya saya lupa lalu kita lanjut ke spuring ini udah masuk tahap terakhir saya spuring di deket tempat saya karena pertama deket dan yang kedua itu bagus dan murah namanya di Lautan ini juga sampai depan dan belakangnya semuanya udah oke cuman karena ini kemur sudut chambernya ini nggak bisa diatur jadi chambernya masih ada sedikit permasalahan mungkin nanti akan diperbaiki di lain waktu dan terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa komen like dan subscribe nya dan terima kasih sampai jumpa kembali sama Honda City yang satu ini mungkin di video selanjutnya sampai jumpa ke video selanjutnya sampai jumpa ke video selanjutnya sampai jumpa ke video selanjutnya selamat menikmati